Secara mendadak, kasat reskrim beserta seluruh anggotanya dikumpulkan di depan kantor oleh petugas dari SIPROPAM. Petugas langsung memberikan pengarahan dan meminta sampel urin satu persatu. Secara bergiliran, anggota reskrim mengambil urin di bawah pengawasan secara ketat oleh SIPROPAM. Bukan untuk menjebak atau mempermalukan anggota reskrim, tes urin ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa anggota set reskrim punya integritas yang tinggi. Jangan sampai rekan-rekan anggota polri, khususnya daripada reskrim maupun narkoba, sat narkoba yang saat ini tergabung dalam pelaksanaan penindakan terhadap narkoba, juga itu terlibat. Untuk itu kita antisipasi semua anggota polri, jangan sampai ada yang terlibat. Ada sekitar 40 personil sat reskrim yang mengikuti tes urin. Sementara untuk hasil tes, petugas tidak menemukan anggota yang terindikasi menggunakan sat adiktif yang membahayakan tubuh. Susuanto Saputra melaporkan untuk NET.